Repitalisasi Monas akhirnya dihentikan untuk sementara Kenapa dihentikan? Karena memang belum mendapat izin dari instansi-instansi terkait Ini namanya kan offside sebenarnya Pemprov DKI mengambil langkah sebelum mereka mendapat draft persetujuan dari tiap-piak yang terkait Main caplok aja Nah, di saat ada permasalahan di DKI Dilimpahkannya kemana? Ke pemerintahan pusat Di saat ada hal seperti ini yang benar-benar harus ada di sana pemerintahan pusat Pemerintahan pusat tidak dilibatkan dengan menyurati instansi-instansi terkait Akhirnya ya seperti ini dihentikan Kan sangat memalukan gitu loh Sangat memalukan pekerjaan yang sudah dilaksanakan harus dihentikan karena kecerobohan Pemprov DKI Daerah Monas Itu bisa dibilang paru-paru kota Jakarta Bagaimana sih paru-paru kota Jakarta ini Yang akhirnya dirusak? Ini sudah merusak Kenapa dibilang merusak? Pohon ditebang sebanyak 190 pohon Coba Coba kita bayangkan Dan sebesar apa, seluas apa, seluas apa, seluas apa, seluas apa, seluas apa Nah Di saat mau melaksanakan revitalisasi itu Apakah tidak dipikirkan sama Pemprov Kita berumusan ke siapa Ijinnya dari mana Ini Monas ini sebenarnya terkaitnya kemana-kemana gitu loh Dan Hal yang paling menurut saya itu Sangat off-site Kenapa saya bilang off-site? Permasalahan di DKI masih banyak Banyak Apalagi saat ini adalah Saat musim-musim hujan Artinya Kenapa harus Masalah revitalisasi Monas dulu yang dipikirkan Yang menelan biaya sekian miliar Kenapa yang Biaya untuk Merevitalisasi Monas ini Tidak dialihkan ke Pekerjaan yang lain Contohnya Untuk mengatasi banjir Karena memang masih banjir saat ini gitu loh Kenapa bukan kesana Yang diprioritaskan sama Pemprov DKI Artinya Tanpa direvitalisasi dulu Monas untuk saat ini Saya rasa Monas sudah Fine-fine saja Baik-baik saja Tidak ada masalah dengan Monas Kenapa yang tidak terpenting dulu Yang dikerjakan sama Pemprov Yang akhirnya kan Sekarang Sudah dikerjakan itu Monas Sudah dihancurkan Sudah dilebur Sudah dipotongin Sudah diapa-apain Sekarang diberhentikan Setelah diberhentikan Otomatis dana sudah berjalan Sudah berjalan di Monas Sebesar pekerjaan yang sudah dikerjakan Sama pemenang tender Tapi Hasilnya kan Sebenarnya kan sia-sia Buang-buang Buang-buang dana Sebenarnya Nah Kenapa Ada apa sih sebenarnya gitu loh Dan yang saya tahu nih Yang saya baca Kalau saya salah Silahkan saya diperbaiki Di saat pemerintahan Bapak Ahok Di saat pemerintahan Bapak Ahok Itu Monas itu memang mau direvitalisasi Tetapi direvitalisasi bukan di atas Tetapi di bawah Bawah tanah Mau dibuat disana MRT Rute dari MRT Yang bisa melewati RRI Sampai Balai Kota Nantinya akan dibuat Dulunya Mau dibuat disana tempat parkir mobil Itu mau direvitalisasi nya Bukan di atas yang ditebangi Nah Sekarang 190 pohon itu ditebang Kalau ditanam lagi tuh Sekarang mau nunggu berapa tahun lagi Supaya pohon ini Bisa nunggu Setinggi sebelum Ditebang Nah Itu pohon-pohon yang 190 Pohon yang ditebang itu Itu pohonnya kemana Dibuat kemana Dibuang kemana Atau dijual kemana Atau bagaimana Kok tidak ada beritanya Nah Saya melihat Kok Jakarta makin amburadul Makin amburadul Jakarta Kita harus berpikir secara jernih Kita harus berpikir secara waras dulu deh Jangan kita karena berpikir Karena kita ngefans dengan orang Akhirnya Apa yang salah dari orang yang kita suka Ini kita benarkan Itu pola pemikiran yang gak baik Coba deh kita lihat dulu deh Trotor yang dilebarin Ini sekarang ini sudah jadi tempat parkir Parkir motor Parkir mobil Tempat orang berjualan PKL Bukan memperindah Jakarta Tapi makin membuat kumuh Makin membuat kumuh Jadi Offside semua Banyak yang offside nya Kasablanca Itu dulu Di bawah flyover Kasablanca Mungkin teman-teman Sudah pernah kesana Itu dulu Area hijau Tanaman itu sebenarnya Tapi sekarang itu dibongkar Jadi dibeton Nah jadi Saya gak habis pikir gitu loh Gak habis pikir dengan Ide-ide dari Pemprov DKI Yang Buat saya banyak yang offside nya Banyak offside Dana yang dibuat untuk Merevitalisasi monar Kenapa tidak dialokasikan Untuk Penanganan masalah banjir Yang penting dikerjakan dulu Cara penanganan banjirnya Kalau masalah dia banjir Itu Itu Nomor sekian Yang penting ada Niat dari Pemprov Untuk Menangani banjir dulu Kasian warga Dan ada juga warga ini Memang yang benar-benar Apa ya Gak ngerti gitu loh Udah banjir Masih mensyukuri banjir Membandingkan banjir Dengan korupsi Dan lucu Lo banjir Lo nikmati banjir Orang-orang menghindari banjir Lo menikmati banjir Karena lo ngefans dengan Pemimpinmu Akhirnya Karena Saking ngefansnya Dengan pemimpin Yang salah dari Pemimpin ini Pun dibenarkan Kenapa Tidak kesana dulu Tidak dimenarkan dulu Tidak dikerjakan dulu Masalah penanganan banjir Apalagi saat ini Musim-musim hujan Bisa menggenangi banjir Dimana-mana Yang penting kan sebenarnya Dikerjakan dulu Masalah dia akhirnya tetap banjir Juga Yang jelaskan ada pekerjaan Untuk mengatasi banjir Monas itu sebenarnya Tidak perlu Revitalisasi monas Yang harusnya dibabasin semuanya Mau bikin apa Mau bikin apa Saat ini Jangan ada Polemit mengatakan Mau dibuat Seindah menara Apa menara Eiffel di Perancis Ya jauh Jauh Jadi Kadang-kadang Saya sebenarnya Gak kepengen gitu loh Bikin Bikin vlog ini Cuman Saya gak kuat Baca beritanya Dengar beritanya Masalah revitalisasi Ada yang membela Ada yang Ada yang Yang tidak setuju Jadi Aneh-aneh aja Maksud saya Disitu Ayolah Bangsa Indonesia Dimanapun Masyarakat Indonesia Ayolah kita berpikiran Secara waras Secara normal Gitu loh Kalau memang Yang salah Ayolah kita katakan Salah Kalau benar Ayolah kita katakan Benar Jangan yang salah itu Kita benarkan Yang benar itu Kita salahkan Jangan Apa fungsi dari Revitalisasi monas Sebenarnya Gak ada Untuk saat ini Tidak ada Tanpa Direvitalisasi Penuh itu monas Monas itu Sudah indah Sudah bagus Untuk saat ini Loh kenapa Harus dihancur-hancurin lagi Dananya kan Kebuang-buang Coba dialokasikan Dana itu Untuk pekerjaan Yang lain Kan lebih Bermanfaat Buat warga Jadi Ayo Kita sama-sama Berpikiran Warga Salam dari saya Buat kita semuanya Semoga kita selalu Dalam lindung Raksuneng Mayasa Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa